Sampur asun warga Bogor, Wiru jeng sonten nih guys, Kuma Adara Ramang, Sadayana, Wah, Pences Mabati dan Jordan Vincent memakan olahan serba sum-sum superendul-surendul di Bogor. Udah gak sabar kan guys? Yuk langsung aja kita kepoin prosesnya guys. Ini dia sop sum-sum sapi. Kita lagi rebus sum-sum sapinya nih guys. Setelah matang sempurna, angkat sum-sum sapi yang super gede ini ya, lendingkan sum-sum sapi di dalam panci kecil. Kemudian masukkan irisan tomat, wortel, kentang, daun bawang, dan tatelan ke dalam panci kecil. Duh jadi gak sabar pengen cepet-cepet seruput dan gerogot sum-sum sapinya deh. Ini dia nih mie goreng sum-sum. Aku kasih tau dulu gimana cara bikinnya. Pertama-tama masukkan bumbu putih. kol, sawi, cabai, wortel, dan daun bawang. Lalu tuangkan saus tiram, kecap inggris, dan kecap. Selanjutnya, baringkan sum-sum di atas bakaran. Jangan lupa dibolak-balik sum-sumnya biar bakarannya tuh merata. Hmm, ini sih aromanya kecium sampai rumah tetangga guys. Setelah bakaran sum-sumnya merata sempurna, lendingkan sum-sum dan juga telur yang udah digoreng. Halo guys! Wow! Nah sekarang guys, kita lagi ada di Bogor, kita lagi mampir nih ke rumah sum-sum. Wow! Rumah sum-sum? Serba sum-sum dong berarti ya? Bener banget. Cobain kuahnya dulu ya. Oh, cobain kuahnya dulu. Ini kuahnya dulu, kita cobain seperti apa rasa keendolannya. Coba ya, kita seruput guys. Let's go guys. Let's go guys. Wow! Wah! Wah! Saatnya kita menikmati sum-sumnya. Pemeran utamanya ya? Bener. Let's go ya. Gimana cara makannya? Pertama, kamu harus mengodrok-odrok sum-sum ini dengan sudotan ini guys. Dicolok-colok nih. Dicolok-colok. Aduh! Wow! Aduh, aw, aw, aw. Begitu dalam, ini wow. Ini sum-sumnya juara sih. Kapan ini sedotin nih? Sum-sumnya? Iya. Segera. Ayo. Ayo. Coba. Let's go ya. Bismillahirrohmanirrohim. Makan guys. Saturday nights and Sunday morning. Stumbling home while the day is dawning. I cry. Wanna do it all over again. Aduh, wuih, Aduh, Gusti! Definisi masuk mulut langsung lumer. Sum-sumnya best banget. Nah, sekarang saatnya bener-bener kita langsung ambil pakai tendok. Okean nih, langsung nih. Wah, langsung melihat dunia. Lihat guys. Aduh, lihat sum-sumnya. Aduh, wuih, wuih, yuk Bismillahirrohmanirrohim. Oh my guys, dia punya sum-sum langsung ngeglosser ke lambung aku nih. Sum-sum sapinya gak main-main rasanya. Kuahnya, kuahnya, kuahnya. Wah, gak bisa ninggal ini. Memang harus dibarengin sama kuahnya Jordan. Bener ya, biar pas gitu. Dan kuahnya itu dia gak terlalu yang strong gimana guys. Jadi dia light gitu loh. Jadi seger banget, fresh banget nih ya. Tapi, kalau lihat, kalau kalian pecinta sum-sum, cobain kesini guys. Tuh, lihat. Gak abis-abis sum-sumnya jujur. Langsung gak golo. Sorry ini malu. Nah, sekarang kita akan langsung nyobain. Apa tuh? Mie goreng sum-sum. Mie goreng pakai sum-sum lagi? Bener. Aduh. Semuanya serba sum-sum berarti ya. Cobain dulu ya, original mie-nya. Bismillahirrohim. Let's go guys. Jadi tipenya tuh kayak mie tek-tek gitu ya. Bener. Gurih, manis, odi kemanis. Mie gorengnya enak. Andul banget ya mie-nya. Pakai sum-sumnya ya. Pakai sum-sumnya. Coba ya. Krokul, sum-sumnya. Aiii. Udah. Aduh-dah, toy. Lihat sum-sumnya guys. Kita padukan dengan mie yang enak ini. Ada sayurannya tuh enak ya. Andul. Ini pakai sum-sum, pakai mie guys. Bismillahirrohim. Makan guys. Gurih dari sum-sumnya ditambah bumbu dari mie-nya bener-bener berkolaborasi dengan sempurna di mulut aku. Tekstur mie-nya bikin nangenin kayak dia gitu guys. Sambal sayang kasep. Sambal kasih sambal ya. Gurah ganteng, yuk. Ini ya. Udah, sambalnya. Menta-menta Edward jagoan makan guys. Langsung saknya diberikan sambal nage Edward. Dia kasih sebaskom guys. Ini kayak sambal-sambal Thailand gitu ya. Oh, ada bawang putih gitu ya. Langsung jiwa-jiwa saya meronta guys. Nah, kacisnya aku pengen cobain yang sambal bawangnya nih. Aduh, yang putih. Ini merah merona nih. Tuh, ini konsepnya tuh lihat. Konsepnya bener-bener kayak sambal Thailand. Ini ya, langsung nggak pakai lama, langsung saya bor. Aduk-aduk. Aduk-aduk. Enak sih aku suka ini mie-nya. Ini ya, pakai sayur kol, mie, kena cabai. Krok dulu sum-sumnya guys. Krok ya. Taruh di sini di garpu dulu. Nah, angkat mie-nya. Taruh sum-sumnya guys. Wuuuuh, lihat guys. Nah, naruhin. Yuk, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mie yang Endu, Suri Endu, Takendu-Kendu. Hoi hoi. Ternyata, sambalnya tuh makanya lumayan ya. Lumayan aja lah tot. Gak tot ya? Bener. Nah, kalau yang punya aku sambal bawangnya tuh, bawangnya berasa banget. Terus pada saya juga berasa banget. Kalau dari 1 sampai 2 level ini level 7 lah. Mie-nya juara, menu simpel yang ancaman banget. Ini baru pertama kali aku juga nih. Ini nasi bakar sum-sum. Aku juga pertama kali loh. Oh. Nah, ini sum-sumnya guys. Penasaran deh ya. Penasaran. Coba ya. Wah. Langsung coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Everybody eat. Eat. Everybody eat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedas banget. Tapi ini beda dari nasi bakar lainnya ya. Aku suka banget dengan kontep nasi yang perah. Ditambah lagi dengan sum-sumnya yang gurih banget. Gurih banget. Jadi nasinya tuh ikutan gurih juga ya. Enak banget. Gurih. Pakein sambal ini guys. Kasih bumbu kacang. Bumbu kacang katanya. Tuh. Unik banget deh guys ini. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Geger banget rasa nasi bakar sum-sumnya nih. Aduh guys. Ini sungguh definisi ke nikmatan yang sebenarnya guys. Abracadabra ini mah guys. Bumbu kacangnya. Uh. Endol. Bumbu kacang tuh enak banget. Parah. Ini endol. Beneran. Mohon gak bohong. Mohon. Ula lah. Rasanya pol. Endol banget guys. Buat yang udah penasaran pengen tau kita makan makanan endol ini dimana. Cus langsung meluncur follow dan kepoin di Instagram at Bikin Laper Trans TV. Semua info lengkapnya ada di sana ya guys. Pokoknya gak bakal nyusel deh kepoin di Instagram Bikin Laper Trans TV. Jangan kemana-mana ya guys. Chris Jiana dan aku mau makan nasi padang drive-thru pertama di Indonesia. Penasaran kan? Stay tune terus di Bikin Laper, Laper Terus. Jangan kemana-mana ya guys. Jangan kemana-mana ya guys. Jangan kemana-mana ya guys.